Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan militer gabungan besar-besaran pada Senin 22 Agustus 2022. Korea Selatan dan AS biasa menggelar tahunan. Kali ini latihan tahunan gabungan dinamakan Yulsi Freedom Shield dan dicatwalkan berakhir pada 1 September. Latihan tersebut digelar setelah Presiden Korea Selatan, Yun Sook Yul, berjanji untuk menormalkan latihan gabungan dan meningkatkan pencegahan terhadap Korea Utara. Korea Selatan secara terpisah juga meluncurkan latihan pertahanan sipil selama 4 hari pada Senin 22 Agustus 2022. Latihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapan pemerintah untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 merebak. Pemerintah ini, jenisnya kita bisa mengenal右-pemerintah atau bahwa sementara percayangan tersebut. dan juga berusaha dengan kejangan bergurus, agar vaiyaman memiliki kebiasaan dan kejangan. Hari ini, dan kejanganan kejangan berubah berubah, dan kejanganan kejanganan kejanganan. Tahun ini, Korea Utara juga melakukan serangan uji coba rudal dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pejabat Korea Selatan bahkan menuturkan, Korea Utara juga siap melakukan uji coba nuklir ke-7 setiap saat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan, AS dan Seoul akan menggelar 11 program pelatihan lapangan, termasuk satu di tingkat brigade yang melibatkan ribuan tentara. Terima kasih telah menonton!